Musik Kembali lagi kami Radio Republik Indonesia NTKONG Nah kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat potensi daerah di wilayah perbatasan Di belakang saya ini adalah perkebunan budidaya semangka milik dari Pak Nanto Yang ada di Dusun Rintau Desa Bungkang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sangkau Nah dari sinilah Pak Nanto setiap hari merawat semangka-semangkanya yang menghasilkan jutaan rupiah per bulannya Karena penjualan dari semangka ini bukan saja untuk masyarakat lokal tapi sampai ke Kecamatan Sekayam Nah saat ini saya akan ajak Anda untuk mengerti seperti apa budidaya semangka oleh Pak Nanto di Dusun Rintau Nama saya Bapak Nanto, saya tinggal di Dusun Rintau Desa Bungkang Kecamatan Sekayam Lahan yang saya miliki saat ini itu sekitar 1 hektare disini Untuk budidaya semangka ini mulai dari awal nanam sampai panen itu sekitar 2 bulan Kalau yang saya tanam saat ini itu jenis semangka jenis inul ini Ya Alhamdulillah saya nanam semangka ini hasilnya sangat menjanjikan disini Omsetnya sekali panen ini saya ya Alhamdulillah dapat puluhan juta ini Oh ya harapan saya disini itu pemerintah dari Pak Bupati atau Pak Dinas Perkebunan Supaya bisa meninjau di Dusun Rintau sini biar ada bantuan-bantuan untuk masyarakat Rintau sini Sudah enak ini ya sudah tua Manisnya buah semangka sama juga dengan manisnya hasil dari perkebunan Bapak Nanto Yang ada di Dusun Rintau Desa Bungka Kecamatan Sekayam Dengan potensi daerah seperti ini bisa meningkatkan penghasilan keluarga Dan juga bisa meningkatkan perekonomian para petani yang ada disini Yang meraup uang jutaan rupiah per bulannya Saya Sede Wahyuni sampai jumpa